Hai manteman, lihat nih, kami punya banyak potongan kardus yang artinya cuma satu, kerajinan baru. Jadi apa kerajinannya, Raj? Ata pel atau pelontar raksasa? Lebih keren lagi, blaster raksasa pelontar bola plastik. Keren, manteman dengan itu, buruan kasih kami lain. Oh, dan hati-hati memakai lem tembaknya ya. Ngomong-ngomong, desain blaster kita bakalan luar biasa. Jangan pelit memakai lem tembaknya, manteman. Ups. Coba lihat, apakah kamu bisa nebak apa yang kupikirkan? Ini petunjuknya, coba ingat-ingat satu video game keren. Brawl Stars Astaga naga, harus ku jack sekarang juga. Ngomong-ngomong, Sammy. Aku nggak tahu kalau kamu main dodgeball. Yang benar aja. Aku pemenang tiga kali berturut-turut bas di tibi daba. Yang penting dalam dodgeball adalah gerak cepat. Melayang kayak kupu-kupu, menyengat kayak lembak. Tau kan? Itu sih dari olahraga lain, Sammy. Tapi apa teka-tekiku udah kamu jawab? Aku bisa ngasih petunjuk lain. Hei, aku nggak butuh petunjuk ibamu. Wah, lihat dia. Terserah aja. Manteman, lihat ya. Bola-bola plastiknya akan terlontar dari sini nantinya. Tapi kita masih banyak kerjaan nih. Mungkin kalau aku bantu, akan lebih cepat tawakan kayak apa blaster kita? Nah, kalau gitu, kamu bisa nyari lima motor. Kita bakal butuh itu ntar lagi. Astaga naga, apa blasternya bakal terbang ke bulan? Siapa tahu. Iya kan, manteman? Hop, sip. Nah, kita taruh bagian ini di sana. Paham? Hei, Sammy. Dimana kamu? Udah ketemu belum? Aku butuh... Iya, Roger. Aku dateng. ...motor itu. Biar aku lihat-lihat dulu. Ah, kalian berdua juga bisa berguna. Yuk, kita tekan dikit. Bagus. Kita akan mulai memasang motor kita di sini. Bagus. Kalau manteman kepo kayak aku dengan kerajinan kami, kasih kami like ya. Wah, makasih. Dan jangan lupa subscribe. Motor ini kita pasang di sini. Dan sobat kecil ini akan sangat membantu di sini. Astaga naga, Roger. Aku tahu prototipe kerajinan kita itu berulur. Nah, nggak makan waktu lama, kan? Riko, betul kan? Betul banget, sobat jelit cedasku. Ah, manteman. Lihat nih. Cincin-cincin ini mau kita bikin begas biar Riko kita bisa melontar bola. Dalam game, peluru yang kayak bola ini bisa mantul di dinding dan terus bergurak. Aha, itu keterampilan keren. Blaster kita sih nggak punya fitur itu. Tapi begas ini bakal melontar bola dengan cepat. Wah, itu kayak menghipnotis aku. Tunggu rangkaian listriknya beres. Habis itu, blaster kita bisa muter dengan cepat. Semua penyeludaran di luar kamera, manteman. Biar lebih cepat. Kami akan segera kembali. Lebih baik, manteman, minta tolong orang-orang dewasa dengan kabel-kabelnya. Lalu aman kan semuanya? Ini dia. Bagus, Sammy. Hmm, aku kepo. Kamu bikin ini dari apa? Tapi, pas banget. Teman-teman, catat. Kita punya bagian yang sama di tiap motor. Yang harus kita lakukan, tinggal kasih lem tembak dikit. Ini dia. Terus tekan dikit. Aha, kayak gini. Hey Roger, tangkap nih. Bagus ya, Sammy. Sebagus bikinanku. Nah, yang ini kesini. Dan yang lain kesisi berlawanan. Hop. Nah, perajin sejatis ya berkorban apapun asal kerajinannya. Keren. Tahu nggak? Kamu bener. Kenapa nggak kamu korbani stopless cookies besarmu? Kita bisa bikin sesuatu dari itu. Stopless cookies? Tapi, apa Riko suka cookies jenis ini? Yang cuma jadi bukti pernyataanmu. Teman-teman, Riko dalam game punya sejumlah gadget. Dan blaster Riko kita bakal punya moncong yang cukup besar. Jadi, apa cara kerjanya kayak multiple launcher? Atau kayak bouncy castle? Ya, kamu harus nonton video ini sampai habis biar tahu. Meskipun kita cuma bikin blaster ini buat latihan dodgeballmu. Hahaha, kamu cerdik kayak aku, Roger. Pasti. Nah, yuk kita lihat bagaimana kerja semuanya. Wow, ya ampin. Keren banget. Aku suka kamu puas dan semua berjalan dengan semestinya. Alaman-teman setuju dukung kami dengan like. Aku penasaran benar ada berapa brawler di sini. Hei, Sammy. Lihat nih. Rada gigi. Keren. Bukan juga. Lihat baik-baik. Nah, ini dia. Bagian berlapis-lapis ini bakal dipasang di moncong blaster kita. Ini semacam dekor fungsional ya. Oh, kayak kata Riko. Kerja tim supaya menang. Hei, ada apa ini? Sedikit prank, Sammy. Lihat, teman-teman. Kita udah amankan beberapa potong kardus biar seluruhnya agak melengkung. Dan kita mau bikin ini lebih bergaya Riko. Teman-teman, ingat. Kamu selalu bisa minta bantuan orang dewasa dengan kerajinan ini. Ada banyak banget potongan rumit yang gak mudah dipotong. Tapi gak bagiku. Haha, aku bisa ngelakuin semuanya. Iya, kayak kebelit kardus gelombang. Hahaha. Ngomong-ngomong, potongan ini dipasang di sini. Kita butuh satu potongan kayak gitu lagi. Ini dia. Iya, itu banyak potongan. Roger, kamu kelihatan capek. Kamu mau istirahat? Hmm, aku mau ngecek blaster sebentar aja. Teman-teman, jangan kemana-mana. Kalau kalian pengen tahu berapa bola plastik yang bisa masuk blaster kami. Yuk, kita tutup ini dengan potongan besar dan keren ini. Brave Brawler setuju. Betul, Riko? Riko bisa bikin tembakan super, yaitu jenis kerajinan kita. Nah, ini semacam tempat menyimpan baterai. Pasang di sini ya. Mana, Sammy? Dan kenapa gak bantuin aku ya? Bagian berlapis-lapis ini dipasang di sini. Tekan dikit. Gak rumit kok. Dan kita pasang juga ke sisi seberangnya. Aku di sini dan udah selesai duluan, Roger. Hei, tunggu, biar ku jelasin. Ku reka-kati beberapa kardus, pasang pagas di dalamnya, dan tempel sepotong aluminium. Oh, lalu kamu harus minta tolong orang dewasa buat nyodor kabel di sini. Bagus, Sammy. Kamu mau pasang seluruh konstruksi pelatuk di tempatnya? Anggap udah beres. Oke. Aha. Beres. Haha. Bagus, Sammy. Jangan bikin aku menunggu. Ha. Teman-teman, harusnya kayak gini hasilnya. Tapi jangan ngerjain kabel tanpa pengawasan orang dewasa, ya. Iya, tentu. Terus kita tutup seluruhnya. Lalu kita pasang seluruhnya pas di sini. Hei, Raj. Blaster Riko, bro. Kita kayaknya kurang sesuatu. Aku tahu itu. Aku tahu. Yang benar, Sammy. Hop. Apa maksudmu bagian ini? Berpikirlah lebih keras. Kita tahu Riko cuma punya satu mata. Iya. Maksudmu apa? Terus, kenapa kamu bikin topeng itu? Jangan bilang kalau potonganku nggak kepake, ya. Ini bagian dari kontener bola plastik. Dan lebih baik kontenernya transparan, biar kelihatan berapa sisa bolanya. Nah. Dan ini hasilnya. Keren, kan? Wah, tempatnya besar. Aku bisa masuk dengan mudah. Sekarang tinggal bikin penutup aja. Dua buat tiap kontener bola. Bentuknya mirip tangga dari kardus dan kardus gelombang. Oke, ayo kita lanjut. Bagus banget. Sammy, tolong ambilin bola plastiknya dong. Kita butuh banyak banget bola. Sementara itu, ini masuk ke sini. Ah, ini pelurunya. Eh, bolanya. Udah beres, Raj. Hampir. Biar aku lem mata ini di tempatnya. Di sini. Terus, kita satuin semuanya. Oke, Sammy. Yuk, kita isi beraulat ini. Cihuy. Ayo mulai. Ini dia. Kayaknya akan butuh waktu, teman-teman. Dan banyak ini. Teman-teman, pengen ngecek blaster raksasa kamu sekali lagi? Kalau gitu, ikut aku. Lihat, teman-teman. Transformikus, protektus, tarus, malingus, alarmus. Ya ampun. Perjuang. Ini lebih berguna buat kerajinan baru kita. Itu baru oke. Makasih, Susan. Sama-sama, Sammy. Hai, teman-teman. Yuk ikutan bikin truk transformer realistis dari kardus. Dan lihat tongkat selam baruku nih. Transformus kardusku. Astaga naga, beneran bisa. Kita mulai dengan bikin kabin truknya. Yang juga... Batang tubuh robot. Nih, lihat. Betul. Pertama kita lem kedua potongan ini jadi bagian sisi kabin. Potong, potong. Wih, airnya juga udah siap. Bagus. Satu dong. Buat ditempel di samping bagian ini. Dan yuk dibikin kokoh. Teman-teman, ikutin aku ya. Oke. Ada dua sisi samping kabin. Jadi butuh satu lagi. Salit dan tesel. Itu baru teknologi baru. Cup udah disiapin. Juga potongan buat dekorasi nanti. Sammy, bantuin dong. Eh, buruan Susie. Transformernya berat walaupun dari kardus. Aku hampir gak kuat nanti. Mana kekuatan super jelly yang legendaris itu? Kusimpan buat nanti. Aha, kabin udah selesai. Kalau gitu, pilihan kita cuma lanjut. Tahap berikutnya kita lem potongan kardus gini. Kayak gini. Aku bener. Misi tuntas. Ini dia, siap. Oh, wow. Nah, udah bisa dipasang di bagian dasar. Harusnya itu gak sulit. Men-temen, harusnya kayak gini hasilnya. Kotak pertama udah ada. Nah, maksudmu kotak kedua juga udah beres. Tangkep nih. Hap, dapet. Kedua kotak ini akan jadi bagian lain truk. Akan kita pasang di kabin agar kendaraan ini bisa berubah jadi robot. Dengan kunci pas ajaib, kita akan segera bikin palang kayu. Bibi di, Pak Bibi. Lebih baik kamu lihat cara nyatuin semua potongan kayunya. Tahap ini selesai. Pasang palangnya di kotak bikinan kita. Kayak gini. Hah? 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 Lanjut rodanya. Hah? Tetap di sini ya. Men-temen, sebaiknya kamu nonton cara membuat roda ini. Saya maksa banget biar kalian lihat. Jadi, yuk dimulai. Pertama, satuin dua lingkaran buat bikin cakram roda. Lalu bikin rodanya dari potongan kardus gelombang. Cukup dilem dan rodanya siap. Belum siap sebelum montir profesional mengeceknya. Aha, aha, beres. Sekarang roda bisa dipasang di truk. Cukup! Susan, mau beli potongan kardus berguna? Oh, kenapa enggak? Ini bakal berguna. Apa harganya mahal? Enggak kalau kamu pakai jasa benkel mobilku. Hahaha, bagus. Kalau gitu keurus sayapnya dan kamu bampernya. Oke, Pak Transformer. Saatnya kamu diperbaharui. Yuk, kita satuin kabin dan bodi truk. Dan amankan pakai pasak kecil kayak gini. Kayak gini. Bagus. Terus? Gimana tampilannya? Apa udah boleh lihat? Lihat nih. Wah, aku suka irama ini. Transformer yang berselera tinggi. Bam, bam. Hahaha, nah kita masih jauh dari garis finish. Lanjut, kita bikin sayap belakang dan rodanya. Perhatikan ya, akan ada dua roda di kedua sisi. Cuma montir yang bisa bikin itu. Kerjaan mereka rumit dan sulit. Kok kamu tahu harus ngapain, Sil? Hmm, kayaknya kamu pernah kursus montir kilat tanpa bilang-bilang. Jangan konyol, Sammy. Brum, brum. Oh, surat. Tetaplah jadi kece. Teman-teman juga suka main. Kalau gitu kasih like dan kita lanjut. Nah, kedua bagian ini kita satuin pakai lem buat kaki Transformer. Ini dia. Tekan yang kuat, biar semua melekat erat. Ini trik kecil untukmu. Dan, celing. Keren. Kedua kaki ini mau dipasang di bagian belakang truk. Amankan dengan lem dan nyalain mesinnya. Maaf, Nona. Tapi kamu nggak boleh jalan dengan Transformer setengah jadi. Oh, tolong, Pak Polisi. Kami cuma bawa ini. Ah, iya. Tidak. Susi, kamu harus tetap di sini. Bilang kamu butuh apa nanti aku bantu. Kardus, peralatan, penyemangat. Wah, aku gagal kabur, men-temen. Tetap di sini untuk melihat hasil akhir Transformer kita. Hmm, potongan ini buat bagian apa ya? Oh, Susi, ayo lah. Itu tubuh aku buat ini. Lihat. Oh, iya. Makasih, Sammy. Aku sempat bingung tadi. Tubuh dan bodi truk cuma terdiri dari tiga bagian. Ini ntar bisa membuka dan menutup. Ya ampun. Aku udah pengen ngelihat Transformasinya. Sabar, Sammy. Satu sayap siap dan harus ada satu lagi dong. Loh, mana sayap satunya? Bang, aturan sulap kerajinan bilang kamu harus ikut urutan yang bener, Susi. Pertama, pasang engsel kayu ini disayap. Ups, maaf. Same mener, men-temen. Ini gak lama kok. Sekarang kita bisa bikin tiruan sayap dan bagian tengahnya. Kita satuin aja pakai pasang kayu. Satu disini. Dan satu lagi disini. Lihat nih, men-temen. Bisa dibuka. Dan ditutup. Wow, lihat siapa itu. Selesai, gak ada waktu lagi. Tempat parkirku dalam bahaya. Janji aku gak akan berbuat jahat. Hahaha. Tongkat sulap terkuatku siap. Kamu selalu waspada. Aku ada trik nih. Tongkat sulapmu bisa bertransformasi jadi... Pengencang bodi truk. Lumayan kan? Habis itu amankan semua pakai gelang karet sederhana. Ini dia. Eh, tunggu. Jangan lupa kancing dan sayapnya. Bayangin. Pencurinya linap di garasi. Lalu tiba-tiba... Dan itu semua tanpa alarm. Dramatisnya. Aku mau nonton film Transformer lain yang kamu sutradarai. Hahaha. Lalu dia akan bertempur satu lawan satu. Hati-hati. Ini ntar buat merakit lengannya. Kita satuin keduanya. Dan tempelin dengan kardus hiasan. Lalu pasang tangannya. Dan tahap ini beres. Ntar dulu. Aku mau minta teman desainerku bergabung. Hahaha. Gak usah telepon, kawan. Aku selalu bisa mencium adanya bencana moda. Nah, lihat. Ini satu-satunya cara agar lengan Transformer jadi bagus. Makasih, kawan yang budiman. Sammy, kamu nyata tadi? Gak perlu. Lengan kedua akan kupasang sendiri. Ehm, mana tangannya? Cari sampai ketemu. Sementara aku bikin spoiler. Ini punya dua fungsi. Pertama, kita butuh sebagai penahan angin. Agar kecepatannya bisa lebih tinggi. Dan kedua, biar sayap bodi truk tetap tertutup. Men-temen, belajar fakta baru hari ini? Kalau iya, kasih like video ini ya. Aduh, Pak. Misi kamu tuh jaga kemana tempat parkirku. Wah. Apa tiba-tiba kamu jadi ketua robot alien? Susi, ntar dulu. Kita bahas dulu penyamaran Transformernya. Oh, udah punya kok. Kalau udah jadi, ia akan mirip truk biasa. Tapi truk yang keren. Men-temen, dekorasi ini mengakhiri perakitannya. Ini bagian terakhir. Dan Transformer kita beres. Yuk kita pamerin dulu. Selamat menonton, men-temen. Sub indo by broth3rmax